Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati Beberapa tahun terakhir ini, teh Thailand menjadi salah satu minuman favorit di seluruh dunia Tidak hanya disajikan di restoran Thailand, tapi juga bisa didapatkan di pinggir-pinggir jalan Hingga ke kota kecil seperti Purworejo, tempat saya tinggal saat ini Teh Thailand menjadi populer di Indonesia dan berbagai belahan di dunia Karena Thai Tea atau teh Thailand merupakan kombinasi kuliner dari teh jalanan Thailand Dan kecitaan kita pada minuman es yang manis dan beraroma kuat Itulah salah satu kunci mengapa teh Thailand disukai banyak orang Teh Thailand adalah es teh hitam dengan susu dan rempah-rempah Minuman ini memiliki profil rasa yang unik yang berbeda dari teh lainnya Menyenangkan dan bersahaja Dinikmati karena rasanya yang kaya dan manis Karena teh hitam mengandung kelompok polifenol yang kuat dengan potensi melawan penyakit Teh Thailand bisa memberikan beberapa manfaat kesehatan Selain itu rempah-rempah dalam teh Thailand kaya akan antioksidan kuat Dan senyawa tanaman yang telah terbukti meningkatkan kesehatan dan melawan penyakit Namun selalu ada sisi negatifnya Teh Thailand biasanya dimaniskan dengan gula tambahan Tonton terus video ini sampai habis Untuk mengetahui apa itu teh Thailand Dan mengapa orang menyukainya Serta ilmu dibalik bahan-bahannya dan potensi manfaat kesehatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang baru di channel ini silahkan subscribe Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan pesiologi 2 kali seminggu Dukungan Anda akan sangat membantu dalam pengembangan video ini ke depannya Terima kasih Apa itu teh Thailand? Teh Thailand juga dikenal sebagai es teh Thailand Adalah minuman teh hitam berbumbu Dan es yang populer di Thailand dan negara-negara sekitarnya Minuman ini memiliki warna oranye merah yang khas Karena remah-remahnya seperti adas bintang, kapulaga, dan biji asam Dan perwarna merah makanan Teh Thailand dibuat dari daun teh hitam Dan dapat disajikan panas atau dingin Susu kental manis atau susu evaporasi yang dicampur dengan gula Ditambahkan ke dalam teh Thailand sebelum didinginkan Ini memberikan lapisan grim diatasnya Umumnya Anda akan mendeteksi rasa teh hitam biasa Yang diperkaya dengan rasa pedas dan sentuhan manis Nutrisi teh tai Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat Sajian teh Thailand sebanyak 8 ons atau 240 ml Mengandung 154 kalori Dan sebagian besar kalori tersebut berasal dari gula Nutrisi lainnya termasuk Protein 1 gram Karbohidrat 31 gram Lemak 2,8 gram Serat 1 gram Natrium 64,8 miligram Gula 24 gram Kalsium 6% dari asupan harian yang direkomendasikan Besi 2% dari RDI atau asupan harian yang direkomendasikan Teh Thailand juga mengandung kafein Satu kandung teh mengandung perkiraan konsentrasi kafein 218 miligram per liter Namun jumlah kafein dalam teh yang disuduh berbeda Kandungan kafein ditentukan oleh berbagai faktor Tersemasuk di mana dan bagaimana daun teh ditanam dan diproses Serta bagaimana minuman disiapkan Kafein adalah stimulan otak yang terjadi secara alami Yang dikonsumsi orang di seluruh dunia Meskipun ada bukti bahwa kafein meningkatkan kinerja Kafein mungkin memiliki banyak efek samping Termasuk sulit tidur dan kecemasan Khasiat teh tai untuk kesehatan Teh Thailand memberikan beberapa manfaat kesehatan Termasuk potensi anti-inflamasi Fungsi prebiotik dan banyak lagi Manfaat ini dapat dikaitkan dengan komponen teh Thailand berikut 1. Teh hitam Teh hitam mengandung antioksidan polifenol Dan senyawa kimia yang dapat membantu Mengurangi peradangan dalam tubuh Zat aktif yang ada di teh hitam tersebut Memberikan banyak manfaat kesehatan Termasuk pencegahan penyakit kronis Selain itu, teh hitam mengandung asam amino L-teanin Yang dapat membantu Anda rileks dan berkonsentrasi lebih baik Juga, teh hitam mengandung teaflavin Yang melindungi jantung dan pembuluh darah Serta mengontrol kolesterol dan gula darah Zat tersebut dapat membantu dalam manajemen penurunan berat badan Teh mengandung banyak komponen biaktif Seperti polifenol, teanin, kafein, dan teaflavin Beberapa penyedikan epidemiologi telah menunjukkan bahwa Minum teh dapat menurunkan risiko penyakit Parkinson Dan penyakit Alzheimer Polifenol teh dapat menurunkan morbiditas penyakit Parkinson Dan penyakit Alzheimer Dengan mengurangi stres oksidatif Dan mengatur jalur sinyal dan gelasi gelugam Tianin dapat mengambat reseptor glutamat Dan mengatur konsentrasi ekstraseluler glutamin Menghadirkan efek perlindungan terhadap sel-sel saraf atau neuroprotektif Dengan demikian, komponen bioaktif teh Mungkin berguna untuk pengobatan degenerasi saraf di masa depan 2. Kapulaga atau kardamom Kapulaga memiliki rasa dan aroma yang kuat Kapulaga digiling untuk memberikan rasa khas pada teh Thailand Menurut analisa fitokimia Kapulaga mengandung beberapa senyawa kimia Antara lain karbohidrat, protein, mineral, lipid, minyak atsiri, flavonoid, terpenoid, dan karotenoid Kapulaga mengandung banyak senyawa kimia Yang dapat membantu manajemen diabetes Dan menurunkan triglycerin 3. Adas Bintang Adas Bintang menambahkan rasa liko rice ke teh Thailand Yang memperkaya rasa manis krim Selain digunakan sebagai bumbu Adas Bintang populer digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok Karena sifat antivirusnya Beberapa manfaat kesehatan adas Bintang adalah Antioksidan, antimikroba, antijamur, antivirus, dan antiinflamasi Adas Bintang adalah sumber utama asam sikimat Bahan utama obat anti-flu yaitu tamiflu 4. Biji asam jawa Biji buah seperti biji asam jawa Kayak akan fitokimia aktif biologis Seperti flavonoid, anthocyanin, vitamin C, dan karotenoid Polisakarida biji asam atau TSP Memiliki efek menguntungkan pada bakteri usus Yang memiliki fungsi prebiotik Seperti anti-inflamasi, anti-obesitas, dan pemeliharaan penghalang usus Prebiotik adalah jenis rat makanan Yang memelihara bakteri ranah di usus Anda Yang dapat meningkatkan tidak hanya sistem pencernaan Tetapi juga kesehatan umum Anda Biji asam memiliki banyak senyawa aktif biologis Yang telah terbukti memiliki sifat antioksidan Dan juga dapat meningkatkan bakteri usus yang bermanfaat Potensi kerugian teh Thailand Satu, gula Teh Thailand mengandung sejumlah besar gula tambahan Sekitar 6 sendok teh Yang mungkin berbahaya bagi kesehatan Jika dikonsumsi secara teratur Dalam satu porsi teh Thailand mengandung 50% Dari asupan gula harian yang direkomendasikan Teh Thailand mengandung gula dalam jumlah tinggi Yang dapat menyebabkan masalah kesehatan Jika sering dikonsumsi Dua, pewarna makanan Pewarna makanan adalah pigment warna yang dikembangkan untuk memperbagi penampilan makanan Dengan memberikan warna buatan Mereka diprostruksi dari minyak bumi Pewarna merah telah terbukti menyebabkan kanker pada hewan Dan beberapa pewarna lain juga dikaitkan dengan kanker Berdasarkan penelitian, paparan kronis yang substansial terhadap pewarna makanan tidak dihancurkan Sementara keamanan pewarna makanan masih bisa diperdewatkan Penggunaan saat ini di Amerika Serikat Dampaknya masih aman Pewarna makanan adalah pewarna buatan yang dikembangkan untuk membuat makanan lebih menarik Tetapi beberapa dapat menyebabkan kanker Kesimpulannya, silakan minum teh Thailand Tetapi hati-hati dengan kandungan gulanya yang tinggi Dan pewarna buatannya Demikian pembahasan tentang teh Thailand Kandungan nutrisi, dampak positif dan negatifnya pada kesehatan Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih